Kamu datang ke kantor saya untuk mendapatkan pekerjaan, kan? Tapi kamu hanya seorang tukang sapu! Tapi kenapa kamu nggak sopan di kantor saya? Kenapa kalau orang memegang sapu seperti ini? Kamu anggap rendah semuanya? Kau merasakan cintamu, saat ku bersamamu Ku inginkan dirimu, selalu dekat denganku Saat ku tata bintang, kau tampakan kilamu Dalam gelapnya malam, ku seja menjagamu Ku rasakan hadirmu, di setiap mimpiku Dan bila kita bersama Selamat pagi, Bu Selamat pagi! Karyawan udah datang semua? Belum ada yang datang satupun, Bu Oh gitu ya? Ya udah, terima kasih Mungkin ada yang perlu saya bantu hari ini, Bu? Untuk sekarang masih belum ya Siap, Bu Berarti saya kabari Ini siapa? Mang Daddy, Bu Terus kemana orangnya? Beliau lagi sakit, Bu Dan pagi-pagi sekali tadi keluarganya datang ke sini, Bu Oh gitu ya? Gimana ya? Karena, kalau halaman kantor seperti ini Banyak sampah, banyak daun-daun kering berguguran Gak enak dipandang mata Siap, Bu Biar saya bereskan, Bu Oh, gak usah Kamu ambil aja sapunya Bawa ke sini Mohon maaf, Bu Tidak pantas seorang bos nyapu halaman kantornya sendiri, Bu Udah, kamu tinggal ambil sapu aja kok repot sih Sana Siap, Bu Permisi, Bu Hari ini kan mau ada interview Terus kalau halaman kantor aja kayak gini gimana dong? Sangat tidak mencerminkan Kantor aku ini Harusnya rapi Semua tertata rapi dan harus bersih Kalau kayak gini kan Aduh Pagi-pagi bikin pusing aja Mana sih Romi lama banget? Romi? Dia ambil sapu kemana sih? Romi? Sapu kemana ya dia ya? Maaf, Bu Agak lama mencari sapunya, Bu Iya, sini Oh iya Saya mau minta tolong sama kamu Tolong kamu ke ruangannya si Siska Kamu bilang sama Siska Laporan yang semalam saya kirim via email Tolong segera diselesaikan ya Karena saya nanti sore ada meeting dengan lain Siap, Bu Nggak ada yang mau ditambahkan, Bu Untuk sekarang cukup Itu dulu Ya? Permisi, Bu Permisi, Bu Kalau aku pegang sapu Aku jadi teringat orangtuaku Orangtuaku Yang hanya berprofesi sebagai Tukang sapu jalanan Tukang sapu jalanan Beliau mampu Dengan usaha sekuat tenaga mereka Akhirnya bisa menyekolahkan aku setinggi-tingginya Dan aku bisa sampai di titik ini Mereka nggak peduli Meskipun panas Hujan Mereka tetap giat bekerja Agar aku bisa sekolah Agar aku bisa sama Dengan teman-teman aku yang lain Ayah Ibu Terima kasih ya Terima kasih perjuangan kalian Tapi sayang Di saat aku sudah sukses Di saat aku sudah menempati posisiku sekarang Ayah sama ibu sudah nggak ada di samping aku Seandainya ayah sama ibu ada di sini sekarang Pasti ayah sama ibu bangga banget sama aku Yah, Bu Putri sekarang udah jadi orang sukses Putri sekarang udah hidup enak Maafin Putri ya Putri belum sempat Belum sempat Membahagiakan ayah dan ibu Tapi Putri selalu berdoa Agar ayah dan ibu Mendapatkan tempat terindah di atas sana Aku nggak pernah malu Aku nggak akan pernah malu mempunyai orang tua yang pekerjaannya sebagai tukang sapu Karena Dengan sapu ini Ayah dan ibu berjuang Sehingga aku sukses seperti ini Kenapa jadi Melo gini sih? Udah Aku nyapu dulu Nanti keburukan hewan pada datang Tidak Ayo Tidak 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 Saat ku tata bintang, kau tampakkan kilau-mu Dalam gelapnya malam, ku setia menjagamu Ku rasakan hadirmu, di setiap mimpiku Dan bila kita bersama, ku ingin selamanya Engkau mimpi-mimpiku yang indah Yang selalu ada di setiap mimpiku Permisi, Pak. Lumpang tanya ini, Pak. Apa di sini masih membuka lowongan pekerjaan, Pak? Atau menerima karyawan baru seperti itu, Pak? Iya, betul, Pak. Kantor ini sedang membuka lowongan untuk karyawan baru, Pak. Mungkin ada yang bisa saya bantu, Pak. Oh, gitu ya, Pak. Kalau gitu, saya hendak melamar pekerjaan di sini. Tolong bukain pintunya, ruangan HRD-nya di sebelah mana, Pak, ya? Ruangan HRD lurus aja, Pak. Mentok belok kanan, di situ ada tulisan ruangan HRD, Pak. Oh, iya, iya. Tolong bukain pintunya, ya, Pak, sekalian. Bapak kan pegawai sini. Saya akan calon karyawan baru. Bapak sebagai penjaga gerbang di sini, ya? Oh, iya, Pak. Semoga Bapak diterima menjadi karyawan kantor di sini, ya, Pak. Iya. Tolong, 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 tolong bukain gerbangnya, Pak, ya. Tolong, Pak. Ini orang calon karyawan aja sudah song seperti ini. Malah cudes lagi. Gak baik, nih, orang. Nah, iya. Sebelah sini juga tolong bukain. Kantor baru-baru aku, nih. Aku pastikan karyawan itu gak bakalan bener kerja di sini. Eh, eh, eh. Ya ampun. Mas, mas gak lihat. Ini semua daun-daunnya lagi saya sapu. Ini juga dari tadi saya tumpuk di sini. Kenapa malah diberantakin? Kenapa, kenapa, kenapa? Gak usah sewot. Ya sapu lagi dong. Kan memang tugas kamu. Lagian. Kamu, udah jam berapa ini? Seharusnya kalau jadi tukang sapu kantor di sini, seharusnya jam 5 pagi, kek. Udah selesai, udah beres, udah clean kantor sini. Bukannya malah jam di sini kamu masih sapu-sapu. Jaga kaki kamu. Siapa kamu? Siapa kamu yang ingin mengingatkan seorang calon karyawan baru di sini? Eh, kamu tuh seharusnya berterima kasih sama saya. Udah saya nilai pekerjaan kamu. Mas, saya minta maaf ya sebelumnya. Saya memang tukang sapu di sini. Dan saya sudah berusaha untuk menyapu semua daun-daun kering yang ada di halaman kantor ini dengan susah payah. Jadi, kenapa mas malah berantakin? Ini semua daun-daun kering sudah saya tumpuk, mau saya buang. Malah diberantakin seperti ini. Kalau diberantakin lagi, kapan saya selesai nyapunya, mas? Eh, tukang sapu. Dengerin ya. Kamu, kalau memang mau niat bekerja, seharusnya kamu lebih tepat waktu. Seharusnya kamu tuh datang jam 12 malam. Supaya semua kantor di sini bersih dan tidak merusak pemandangan tukang sapu macam kamu ini. Iya, saya mohon maaf sekali lagi. Saya sudah berusaha untuk sepagi mungkin datang ke kantor ini. Untuk membersihkan semua sampah-sampah yang ada di kantor ini. Dan juga, saya sudah berusaha sekuat tenaga saya. Saya juga sudah maksimal untuk membuat kantor ini terlihat rapi dan bersih. Jadi, saya mohon kerjasamanya agar mas tidak memberantakin pekerjaan saya ya. Kamu memang seharusnya harus dikomplain di sini. Tahu? Agar pekerjaan kamu itu tidak berantakan. Kamu hanya seorang tukang sapu di sini. Oh iya. Eh, gak pantes seorang tukang sapu memakai jas, pakai kacamata, lagi berlagu amat. Eh, dengerin ya. Dan sekaligus aku peringatkan untuk kamu. Sebagai seorang tukang sapu, mustinya gak perlu pakai ini jas. Mendingan kamu buka, mungkin... Emang boleh ya? Di sini, seorang tukang sapu, pakai jas. Lagu kamu memang banyak pola, banyak gaya. Maaf ya mas sebelumnya, mungkin masih banyak peraturan yang belum mas ketahui di kantor ini. Setahu saya di kantor ini, tidak membatasi karyawannya untuk berpakaian yang penting sopan dan bisa menghargai orang lain. Ya setidaknya, kamu musti, kamu seorang tukang sapu yang kepedean, pakai jas, pakai kacamata, pakai sepatu, bagus lagi. Gak pantes. Seharusnya, nih, kalau seorang calon karyawan baru seperti aku ini, udah pantes, rapi, pakai pantopel, minyak kelimis-kelimis, rambutnya rapi. Tapi, kalau hanya seorang tukang sapu seperti kamu, ya gak pantes gitu, gak perlu senyum-senyum. Gini deh, aku kasih kamu solusi ya, tukang sapu. Maaf, jangan pengen-pengen saya. Ben! Belagu tukang sapu. Dari tadi saya dengar, dari mulut bapak, dari tadi keluar selalu kata-kata tidak pantas dan belagu. Yang penting, apapun pakaian saya, saya bisa menjalankan semua pekerjaan saya dengan baik dan benar, meskipun hanya sebagai seorang tukang sapu. Eh, denger ya. Aku udah bosan dengerin aku sekarang. Aku udah bosan sama kamu. Bosan, 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 bosan. Sekarang tunjukin ruangan HRD. Mana? Mana, mana. Oh, pelaku ini. Moga ruangan HRD. Iya, mana, mana. Bapak, silakan ikuti jalan ini. Nah, ikuti saja lorong itu. Lurus, mentok, lalu belok kanan. Di situ ada ruangan bertuliskan HRD. Oke. Semoga sukses ya, Bapak. Oh, iya, 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 iya. Ngomong-ngomong nih. Mudah-mudahan saja aku lekas diterima di sini. Sebagai manajer baru. Nanti kamu bakal jadi istri atau jadi gendaanku. Kamu lumayan cantik ya. Gimana? Silahkan, Bapak. Langsung menemui HRD. Dan semoga sukses. Nggak nyangka aku. Kalau seorang tukang sapu seperti kamu, cantik juga. Lumayan. Udah, masuk aja. Nanti kalau nggak masuk, masuk ke ruangan HRD telat. Nanti gagal jadi manajer di kantor ini. Yaudah. Nanti ya. Makan malam sama abang. Berani-beraninya dia. Merendahkan aku sebagai seorang tukang sapu. Oke. Kita lihat aja. Dia akan diterima atau tidak di kantor ini. Cukup menguji kesabaran. Jadi aku harus menyapu ulang semua daun-daun kering berserakan. Selamat pagi. Ya, selamat pagi, Pak. Mungkin ada yang bisa saya bantu, Pak. Oh, iya. Saya mau bertanya. Bos kamu ada? Sebentar, Pak. Bapak ada kepentingan apa? Kenapa kok menanyakan bos saya di sini, Pak? Kalau saya menanyakan bos kamu, berarti saya punya keperluan yang sangat penting dengan bos kamu. Tapi tugas saya di sini untuk menjaga bos saya, Pak. Oke, sebentar. Bagus. Kinerja kamu menjaga kantor ini dengan baik. Ini kartu nama saya. Permisi, Pak. Iya. Maafin saya, Pak. Mari silakan masuk, Pak. Sekali lagi saya minta maaf, Pak. Kamu simpan aja kartu nama saya. Terima kasih, Pak. Bos kamu ada nggak? Bos saya ada, Pak. Sekali lagi saya mohon maaf, Pak. Atas kelancangan saya kepada Bapak. Nggak apa-apa. Terus tinggalkan kinerja kamu di sini. Siapa? Kerjamu bagus. Makasih, Pak. Saya ke dalam dulu. Hati-hati, Pak. Terima kasih. Sama-sama, Pak. Oh, maaf. Lagi nyapu ya. Saya mundurin lagi motor saya, ya. Oh, nggak usah, Mas. Udah, di situ aja motornya. Lagian di sebelah situ sudah saya sapu, kok. Oh, gitu ya? Iya. Cuma tinggal di belakang aja yang belum. Di belakang motor. Sebentar. Ada apa? Ada yang bisa saya bantu, Mas? Kok fotonya sama, ya? Tapi, kan, kan, Bos, ini tuas sapu? Apa jangan-jangan kembar? Apa jangan-jangan cuma mirip aja? Permisi, Mas. Iya. Kalau memang masih tidak ada keperluan, bisa geser sebentar. Saya mau nyapu. Oh, iya. Gini, saya mau tanya. Iya. Ruangan Bos kamu di mana, ya? Ruangan Bos saya? Ruangan Bos saya? Mas, silahkan lewat koridor sebelah sini. Nanti belok kanan. Lurus sampai mentok. Nah, pintu yang sebelah kanan itu ruangan Bos saya. Oh, gitu ya? Iya. Udah lama jadi tuang sapu di sini? Alhamdulillah. Udah lama. Oh, iya. Toilet di mana, ya? Oh, kalau toilet. Dari koridor sini, Mas Belokiri. Nanti di sana ada tulisan toilet karyawan. Tapi ngomong-ngomong, Mas ini siapa, ya? Ada perlu apa, Mas? Oh, iya. Perkenalkan. Ferry. Oh, iya. Kalau gitu, saya ke toilet sebentar, ya. Silahkan, Pak. Iya. Sebentar. Nama kamu siapa? Nama saya Bifky, Pak. Nih, nama saya Bifky. Bifky, Bifky, Bifky. Bifky. Bifky, itu apa sih? Apa dia juga mau ikut interview? Tapi kalau dari pakaiannya sibuk, kan? Tapi dia siapa, ya? Hah, berdua amat, lah. Mending nyatuh, biar cepat selesai. Ditolak lagi. Tapi gak apa-apa. Masih ada satu kantor lagi. Tapi kenapa, ya? Aku sering ditolak terus lamaran pekerjaan aku. Ijazahku udah lumayan. Atau interviewnya ya kurang baik. Yaudah. Bismillah aja. Mudah-mudahan. Kantor yang terakhir bisa menerima aku. Dan bisa menerima aku jadi karyawannya. Aku sangat membutuhkan. Aku yakin. Doa paling terbaik yaitu doa ibu. Assalamualah, udah selesai. Tunggu sini aja deh. Misin, mbak? Iya. Boleh tanya, mbak? Tanya apa ya? Saya mau tanya. Ruang tunggu untuk calon karyawan baru itu di mana? Oh. Atau ruangan HRD-nya di mana, mbak? Saya gak tahu, mbak. Mbak tukang sapu di sini ya. Mbak, tolong ya. Soalnya saya butuh pekerjaan, mbak. Iya, mas. Mas mau interview ya? Iya. Kebetulan sekali. Emang hari ini sedang dibuka lawangan pekerjaan. Dan sekarang lagi dilaksanakan untuk interview. Tapi, kok mas agak telat? Berusaha. Tapi belum telat sih, mas. Enggak sih, mbak. Iya. Nih. Iya, iya. Masih jam segini ya. Kurang 15 menit lagi interview dimulai. Jadi, mas kalau mau ke ruangan HRD, mas silahkan lewat koridor sebelah sini. Nanti lurus sampai mentok, lalu belok kanan. Di situ ada ruangan bertuliskan HRD. Oh. Terima kasih banyak ya. Iya. Tentang infonya. Ngomong-ngomong, mbaknya udah lama jadi tukang sapu di sini. Atau bekerja di sini. Alhamdulillah, saya sudah lama mas bekerja di sini. Yang semangat ya, mbak. Meskipun wanita, mbak bersemangat dalam membersihkan kantor ini. Jangan malu tentang profesinya mbak tukang sapu. Meskipun mbak tukang sapu, itu sangat bermanfaat bagi orang lain. Bisa membersihkan halaman-halaman. Dan bisa memancarkan mata itu indah, mbak. Iya, mas. Saya juga suka kebersihan dan kerapian. Iya. Saya rapi kan, mbak. Rapi banget. Menarik, kan? Iya, menarik. Pasti, mas. Berniat sungguh-sungguh, kan? Mau bekerja. Iya, mbak. Saya mau daftar karyawan di sini. Saya dengan niat. Dan saya sudah minta restu orang tua. Tapi, Tuhan belum mengizinkan saya untuk diterima jadi karyawan, mbak. Mudah-mudahan kantor ini yang terakhir yang bisa menerima saya. Saya minta tolong sama mbak. Tolong bantu doa ya. Supaya saya bisa diterima di kantor ini. Iya, mas. Semoga interview mas lancar dan mas bisa bekerja di kantor ini. Jangan pernah berputus asa. Siap, mbak. Makasih. Kenalin. Nama saya Vero Hadi Gunawan. Oh iya. Orang tapen. Oh iya. Permisi ya, mbak. Iya, hati-hati ya, mas. Sudah hampir lima menit nih. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jangan lupa berdoa, mas. Iya. Para calon karyawan hari ini memang bermacam-macam karakternya ya. Ada yang ngeselin, bikin emosi. Ada juga yang baik hati. Ada yang baik hati. Permisi, mbak. Mohon maaf, mbak. Mbak ada keperluan apa datang ke sini? Aku datang ke sini itu ada kepentingan yang sangat-sangat penting. Kepentingan aku itu mau ketemu sama bos kamu. Silahkan panggil bos kamu suruh keluar bos kamu. Tidak bisa, bu. Kalau ibu datang ke sini cuma mau membawa keributan, mending ibu angkat kaki dari kantor ini. Eh, kamu jangan mentang-mentang jaga keamanan di sini. Kamu itu dengan seenaknya ngusir saya. Jangan mentang-mentang kamu ada di bawah bos kamu di sini. Kamu itu bisa seenaknya ngomong sama aku. Karena saya mempunyai wawenang di sini, bu. Saya mempunyai kewajiban untuk ngusir orang yang mau mengusir kantor sini, bu. Aku nggak peduli. Meskipun kamu itu punya wawenang, kamu itu punya hak, kamu itu mengusir aku di sini. Sekarang panggilkan bos kamu karena dia sudah merebut pacar aku. Sana, Pak Kiwin. Maaf, bu. Nggak bisa, bu. Ngomong. Bu, bu, bu. Bu, 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 bu. Aduh. Jangan masuk ke kantor orang, itu sembarangan, bu. Ada apa ini, Romy? Ini, bu. Wanita ini sudah saya larang masuk ke kantor ini, bu. Tapi dia tetap ngutut untuk masuk ke dalam kantor ini, bu. Maaf, mbak. Ada keperluan apa ya? Siapa bos kamu? Bos Putri. Oh, jadi ini bos kamu? Kamu sebagai bos di sini ya? Iya. Ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Hah? Jangan mentang-mentang, kamu bos di sini. Kamu itu bisa seenaknya merebut seseorang yang aku suka. Ngerti? Sebentar, mbak. Saya nggak paham. Apa yang mbak maksud itu? Saya nggak mengerti sama sekali. Mbak datang ke kantor saya, marah-marah, langsung ngomong seperti itu. Maksudnya apa? Maksud aku itu, kamu itu harus sadar diri. Meskipun kamu itu sama-sama kaya. Kamu itu bisa seenaknya main jodoh-jodohan kaya gitu. Nggak memikirkan orang lain. Aku itu suka sama Ferry. Dan kamu, kamu itu orang yang sudah dijodohkan sama Ferry. Jangan mentang-mentang kalian itu berada di atas, dan kalian itu berada di kalangan orang kaya. Kamu itu bisa merebut Ferry dari aku. Ibu, bu. Apa? Jangan bawa masalah pribadi ibu ke dalam kantor ini. Ibu mikir nggak? Ini adalah kantor. Romy. Tempat orang. Maaf, bu. Ini urusan saya. Iya, bu. Sebaiknya kamu kembali menjaga gerbang, ya. Terima kasih. Iya, yakin. Permisi, bu. Iya. Tapi nanti sewaktu-waktu saya panggil, kamu harus siap. Siap, bu. Mbak. Saya rasa masalah pribadi seperti ini tidak seharusnya mbak bicara di kantor saya. Mbak bisa datang ke rumah saya dan bicara baik-baik. Nggak harus marah-marah seperti ini. Hmm. Kamu nyuruh aku datang ke rumah kamu. Nggak. Aku nggak sudi. Emangnya kamu sebegitu pentingnya? Sampai kamu nyuruh aku menginjak halaman rumah kamu. Kenapa kalau aku datang ke sini? Dan juga aku dapat informasi kok kalau Ferry itu datang ke sini untuk menemui kamu sebagai calon jodohnya Ferry. Iya. Iya, kah? Iya. Sekarang aku tanya sama kamu. Dia sembunyiin di mana, Ferry? Mbak, mbak. Memangnya saya anak kecil. Saya nggak suka menyembunyikan sesuatu. Kalau memang dia ada di sini, pasti ada kok. Tapi kenyatanya nggak ada kan? Mbak nggak melihat dia ada di sini. Berarti, dia memang nggak ada di sini. Kamu bilang bukan anak kecil menyembunyikan seseorang. Emangnya aku bodoh? Aku juga bukan anak kecil yang seenaknya kamu bodohin. Aku itu bentar. Lihat, motor di belakang itu motor yang Ferry sering gunakan. Jadi, udah jelas-jelas motor itu udah ada di sini. Ya, Ferry juga ada di sini. Kalau motor itu nggak ada di sini, Ferry nggak bakal ada di sini. Sekarang aku tanya satu kali lagi sama kamu. Kamu menyembunyikan Ferry itu di mana? Aku itu suka sama dia. Jadi, kamu jangan jadi penghalang aku buat aku ngedepetin dia. Aku nggak pernah jadi penghalang seseorang untuk saling berhubungan. Tapi, saya tidak suka dengan cara kamu berbicara di hadapan saya. Rami! Iya, Bu! Iya, Bu! Ada yang bisa saya batu, Bu? Saya minta tolong. Tolong kamu panggilkan pengendara sepeda motor itu. Tadi sepertinya dia ya izin ke toilet. Kamu cari di toilet. Maaf, Bu. Yang ini, Bu. Panggil aja. Namanya Ferry. Oh iya. Dan satu lagi. Tolong kamu panggilkan semua peserta interview untuk berkumpul di sini. Siap, Bu! Cepetan. Laksanakan, Bu. Permisi, Bu. Dan kamu? Kamu tunggu aja di sini. Kamu bisa ngomong sendiri sama orangnya. Nggak usah marah-marah di depan saya. Kalau aku nggak mau marah-marah sama kamu, mau marah-marah sama siapa lagi? Yaitu urusan kamu, bukan urusan saya. Membang-bang waktu saya saja. Yaudah, cepet panggilin. Aneh sekali ya. Ruangan seorang bos besar, tidak ada satu foto pun yang dipajang. Dan juga aku bosan lama-lama nungguin di ruangannya. Tapi dianya belum datang-datang juga. Tapi aku yakin, tukang sapu tadi, pasti dia. seorang bos menyapu halaman. Pasti dia mau menguji aku. Yaudah, aku langsung ke halaman aja. Mohon maaf, Pak. Ada, Pak. Saya telah menganggu aktivitas Bapak. Saya disuruh bos saya untuk memanggil Bapak ke halaman parkiran, Pak. Oh iya. Saya mau tanya satu hal sama kamu. Boleh, Pak. Apakah tukang sapu di depan tadi itu adalah bos kamu? Dia bukan tukang sapu, Pak. Tukang sapu di sini lagi sakit, Pak. Fiks. Cukup. Lama sekali ya. Sabar. Mereka juga masih jalan. Kamu ngapain di sini? Aku ke sini mau ketemu sama kamu, sayang. Sayang? Cukup ya. Jangan panggil aku sayang lagi. Aku merasa gelih kalau kamu memanggil aku sayang. Udah ya. Kamu nggak ada kepentingan di sini. Lebih baik kamu pergi. Justru aku ke sini itu ada kepentingan. Jadi aku di sini itu nggak mau pergi. Dan aku tekankan ya. Satu kali lagi sama kamu, Ferry. Aku itu suka sama kamu, Ferry. Jadi jangan mentang-mentang kalian berdua ini kaya. Kalian berdua itu bisa seenaknya main jodoh-jodohan kayak gitu. Aku nggak terima ya. Cukup, cukup. Sudah bertahun-tahun, kita sudah berpisah. Dan kalau kamu sayang sama seseorang, termasuk aku, kamu nggak bakalan keluar dari hotel berduaan dengan pria lain. Lebih baik, kamu bersama dengan pria kamu itu. Dan jangan mengganggu aku di sini. Aku di sini karena wasiat dari papa dan mama. Tapi tolong dong, aku tuh bisa jelasin. Ya. Oh, jadi kamu yang namanya Ferry. Ferry Hadi Gunawan, betul? Jadi kamu namanya Putri. Kenapa pakai nama Bifky? Oh, jadi kamu belum tahu nama panjang aku. B. Bifky Putri. Jadi aku nggak bohong kan? Itu memang nama aku. Tapi di surat wasiat papa, tertera Putri Miharta. Iya. Dulu orang-orang memang susah panggil nama aku dengan sebutan B. Bifky. Lebih mudah Putri Miharta sih. Jadi ya mungkin, papa kamu tahunya Putri Miharta aja. Kenapa kamu nggak bilang dari tadi? Aku sempat bingung tadi. Foto dan profesinya nggak sama. Kan aku tadi menjawab apa yang kamu tanya. Kalau kamu nggak nanya, ya aku nggak akan jawab. Permisi, Mbak. Oh iya. Saya mau tanya. Sebentar ya. Siapa kamu? Saya calon karyawan baru disini. Mereka peserta interview. Alah. Ini satu perempuan tukang sapu ini. Dari tadi ya. Kamu bikin ulah. Sebenarnya kamu. Hati-hati kalau berbicara ya. Dia itu adalah atasan kita disini. Kamu datang ke kantor saya untuk mendapatkan pekerjaan, kan? Tapi kamu hanya seorang tukang sapu. Tapi kenapa kamu nggak sopan di kantor saya? Bu, apa perlu orang ini saya usir? Dengerin saya ya. Sedari kamu datang ke kantor saya, kamu sudah memperlakukan saya dengan tidak baik. Memangnya kenapa? Kenapa kalau orang memegang sapu seperti ini? Kamu anggap rendah semuanya? Pak, tolong ya Pak. Jaga sikap Bapak disini. Ini bukan rumah Bapak. Jadi, kalau Bapak macam-macam disini, saya sendiri tidak akan segan-segan, walaupun bukan pimpinan disini. Saya benar-benar nggak tahu, Bu. Saya mohon, Bu. Diam. Saya ingin. Saya nggak mau lagi mendengar kata-kata kamu. Kalau kamu masih membutuhkan orang lain, jangan sekali-sekali kamu berlaku sombong dihadapan orang lain. Paham? Paham, Bu. Rami. Siap, Bu. Kamu bawa orang itu pergi jauh-jauh dari kantor saya. Siap, Bu. Bu, takam, Bu. Jangan lampiaskan pada saya, ya, Bu. Saya butuh pekerjaan ini, Bu. Ah, nggak kok, Mas. Saya nggak akan melampiaskan amarah saya sama orang baik seperti Mas. Oh ya, boleh saya lihat? Ini, Bu. Oh ya. Sapunya, Bu. Biar saya nyampu aja ntar lagi, Bu. Oh, nggak usah, Mas. Saya titip sapunya aja, ya. Iya. Berhubung, hari ini saya masih ada acara, jadi jadwal interview-nya saya undur besok. Besok, ya, Bu? Iya. Tidak apa-apa, Bu. Kalau Ibu masih ada kepentingan. Tapi Mas, tenang aja. Nggak usah khawatir. Nanti setelah saya menyelesaikan semua acara-acara saya, semua meeting-meeting saya, saya akan segera melihat. Lebih baik kamu pergi aja dari sini. Kalau kamu masih tahu malu, pergi sekarang. Ferry, aku itu suka sama kamu. Sampai kapanpun, aku nggak akan terima perjodohan kalian. Ingat. Whatever. Aku nggak peduli kalau kamu mau nerima atau nggak. Tapi yang jelas-jelas, kamu bukan wanita yang terbaik bagiku. Aku sebelum itu tahu bahwa kamu bersama pria lain, mataku melihat sendiri dengan jelas. Kalau kamu masih tetap ada di sini, berarti kamu itu tidak tahu malu. Muka tebal. Aku emang mau pergi. Terserah kamu mau ngomong apa. Yang penting, aku nggak akan terima perjodohan kalian. Dan buat kamu ya, jangan mentang-mentang kamu itu. Bos di sini, aku itu takut sama kamu. Ingat, simpan di otak kamu baik-baik. Aku nggak akan terima perjodohan kamu sama Ferry. Missy. Mbak, kamu itu tantikan bos. Maaf ya, masalahku kebawa ke sini. Iya, nggak apa-apa. Dia itu masalah luku. Tapi dia nggak kapok-kapoknya. Padahal aku sudah usir-usir dia. Udahlah. Mungkin dia masih belum move. Oh, nggak ada kamu. Kalau begitu, saya boleh izin pulang dulu, Bu. Udah, udah, udah ya, Mas. Silahkan pergi aja. Kalau nggak, sini. Kamu. Sebentar. Mas? Iya, Bu. Ya udah. Ini nanti akan saya koreksi. Mas, sekarang boleh pulang. Dan besok silahkan Mas datang lagi ke sini. Terima kasih banyak ya, Bu. Iya. Saya pulang duluan, Bu. Soalnya Ibu saya lagi sakit. Oh, gitu ya, Mas. Iya, Bu. Semoga Ibu Mas cepat sembuh ya. Amin. Terima kasih. Doanya, Bu. Iya. Permisi. Iya. Mari, Mas. Hati-hati di jalan. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi. Sudah selesain masalahnya? Udah kok. Oh, iya. Kamu datang ke sini, kenapa nggak ngabarin dulu? Aku sudah ngabarin, sudah berkali-kali telepon sekretaris kamu, tapi dia bilang kayak jurumu padat. Jadi, yaudah. Karena diriku tidak diberizin oleh sekretaris kamu, ya aku datang aja ke sini. Kenapa? Ada yang salah? Ya nggak ada sih. Maaf ya. Akhir-akhir ini kegiatan aku memang padat. Aku harus menyelesaikan semua pekerjaan aku dengan tepat waktu. Aku nggak mau menumpuk-numpuk pekerjaan. Gitu ya? Iya. Terus, masalah perjodohan ini kamu gimana? Ya. Oh iya? Gimana keluarga keluarga kamu sehat? Om sama Tante sehat semua kan? Kenapa? Ayah sama Ibu udah tenang di atas sana. Jadi, udah pasti ayah sama Ibu selalu sehat. Maafin aku ya. Aku nggak tahu. Dan Papa juga sudah tenang di sana. Dan Papa juga menitipkan karena Papa dan Papamu itu sahabatan. Dan Papaku juga bilang Papa banyak hutang budi sama Papamu. Papamu dulu tukang sapu kan? Iya. Orang tua aku memang pekerjanya sebagai tukang sapu. Sudah. Kamu jangan minder. Dan seharusnya kamu bersyukur mempunyai orang tua seperti beliau. Karena mereka itu sanggup menyokolahkan dan membuat pendidikanmu sangat tinggi. Dan sekarang hasil mereka kesuksesan kamu. Bener kan? Iya. Semua yang kamu bilang itu bener. Oh iya. Kamu masih belum jawab tentang perjudian ini kamu menerima atau nggak? Sebenernya awalnya aku ragu menerima perjudahan ini. Kamu? Siapa? Permisi. Pak, bu. Iya. Aku nggak mau aja. Ada orang yang mengganggu kita. Oh iya. Jawabannya? Ya aku sih Aku masih menunggu. Aku sih menyetujui. karena aku yakin pilihan orangtuaku pasti yang terbaik untuk aku. Ya pilihan orangtuaku juga pasti wanita yang terbaik. Dan akan aku bawa menemui mamaku. Dan schedulemu nggak padat kan? Untuk makan malam dengan mamaku. Nanti malam sih kebetulan aku free. Oke. ternyata wanita pilihan orangtuaku sangat cantik mengurah senyum tapi satu hal yang kuno Apa itu? dari istriku. Ruangannya tidak ada variasi sama sekali. Tidak ada foto satu pun di ding-ding. Foto itu menggambarkan suasana dan menghidupkan sebuah ruangan. Masa iya ding-ding pajangannya cuma pot bunga? Nggak ada lain. Ya rencananya sih nanti akan aku pajang foto pernikahan aku di situ. Berarti sama aku dong. Iya kalau nggak sama kamu nggak sama siapa lagi? Yaudah aku sudah nungguin kamu di ruangan tadi terlalu lama dan kamu nggak kunjung datang ternyata kamu lagi asik main sapu-sapuan di sini. Jadi aku mau kita ngobrol di ruangan kamu. Yaudah Yuk Ku rasakan hadirmu di setiap mimpiku dan bila kita bersama ku ingin suamanya engkau mimpi-mimpiku yang indah yang selalu ada di sekal mimpiku ku ingin selalu bersamamu berdua kita jalani cinta